Presiden Jokowi Dodo mengungkap adanya indikasi pencucian uang lewat aset kripto yang mencapai 139 triliun rupiah. Pencucian uang melalui aset kripto ini disebut sebagai salah satu pola baru yang digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pola baru ini muncul menyusul pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar USD di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Tidak besar tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru. Selain melalui aset kripto, beberapa instrumen lain yang beresiko dimanfaatkan pelaku TPPU juga meliputi aset virtual, NFT, aktivitas lokal pasar, uang elektronik, hingga kecerdasan buatan. Jokowi pun mewanti-wanti jajarannya untuk lebih waspada dengan pola-pola baru yang digunakan pelaku TPPU seiring pesatnya perkembangan teknologi tersebut. Menurutnya, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Otoritas terkait tidak boleh kalah dan ketinggalan untuk memberantas tindak-tindak pidana tersebut. Ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat. Harus di depan mereka. Kalau tidak, ya kita akan ketinggalan. Terima kasih telah menonton!